Hai guys, welcome back to my youtube channel, balik lagi sama aku, Hei Chandra Jadi kali ini aku gak memukbang, tapi aku mau nyobain salah satu topoki dari Mama Suka, ini dia guys Jadi aku tau topoki ini tuh karena kemarin aku sempet nge-scroll tiktok Dan ada yang review topoki ini, katanya rasanya tuh ngalahin topoki mujigaya yang kemarin sempat viral gitu loh Yang aku udah cari-cari kemanapun, gak ada lagi di Alphamart Dan aku sangat sedih banget guys Tapi guys, sesedihku sudah ditutup oleh topoki ini guys Ini tuh dari brandnya Mama Suka Yang aku tau sih Mama Suka itu tepung ya guys, tepung crispy itu Dan ini itu topoki pertama di Indonesia guys, yang dibuat sama Indonesia gitu Dan itu sebenernya ada dua varian guys Ada yang original, ini yang original Sama ada yang hot spicy, yang bungkusnya hitam botih gitu Tapi aku gak nemu guys, karena aku udah mencari ke seluk beluknya Alphamart Dari ujung sampai ujung gak ada guys, bayangkan Tapi akhirnya guys, aku menemukan topoki ini di salah satu Alphamart dekat rumahku guys Oh my god Ini dia packagingnya, packagingnya itu dibuat kayak dari aluminium gitu loh guys Dan ini beratnya itu lumayan, beratnya itu 134 gram Lumayan ya Dan ini harganya worth it sih menurut aku, karena ini harga itu Rp19.200 Karena yang aku temuin itu, kalau topoki kemasan sekitar Rp25.000 ke atas guys Bahkan ada sampai Rp41.000 kemarin aku cari Karena aku kanker guys, alias tong kering Aku mundur Ujung aja aku udah nemuin topoki ini guys Dan di belakangnya itu ada cara penyajiannya guys Tuh Ujung banget kan Jadi pastinya kalian udah tau kan topoki itu apa Jadi topoki itu Buat kalian yang belum tau ya topoki itu adalah kue beras Sebenernya aku udah bisa sih guys buat topoki Cuma aku pengen dia nyobain yang ini Karena ini tuh unique ya guys Karena dibuat sama orang Indonesia Apakah rasanya akan sesama sama yang topoki di Korea? Aku nggak tau So, dari dalam mama aku mau masak topokinya Sebelum mulai aku buat topokinya Kalian jangan lupa pencet like-nya, komen, dan subscribe Dan jangan lupa guys pencet tombol loncengnya Supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku Jangan lupa tutup video ini sampai habis ya Oke guys, ini dia guys Sudah jadi topokinya Wow, warnanya merah banget Dan ini aku juga isi topping Sosis sama keju Mantap sekali Guys, kita sekarang bakal nyobain topokinya Eh, dari kuahnya dulu ya guys Kuahnya tuh kental banget gitu loh Lihat tuh kuahnya Wow Mari makan Kuahnya tuh enak guys Kayak manis pedas Cuman kayak manisnya tuh Enak sih Ada rasa-rasa micinnya juga Cuman rasanya kayak Cenderung ke gula gitu loh manisnya Apa emang gitu ya rasanya? Oke, mari kita coba topokinya Hmm Enak banget guys Topokinya tuh Ciwi banget guys Kenyal-kenyal Cuman Dia kayak Pas dikunyah tuh kayak lengket-lengket ke Atas gigi gitu loh Dan juga dikasih topping Ini Putih-putih itu apa sih? Lupa nama Oke, kita coba Sosis sama topokinya Jujur ini enak banget guys Wartis sih kalo kalian beli Karena ini dapetnya banyak Dan Bumbunya juga banyak Terus kental-kental gitu Terus kita cobain Barang kejunya Oh my god guys Parah Kuah yang masih hangat gitu Terus tambah topoki Tambah keju Sumpah pas banget Karena kuah topoki itu manis Jadi Tambah keju tuh jadi Kayak menetralisir gitu loh Jadi seimbang gitu Kalian Harus beli sih Ini worth it banget Dan guys Ini tuh menurut aku Gak terlalu pedas Jadi buat kalian yang gak suka pedas Ini cocok sih Tapi kalo kalian pencinta pedas Kalian harus isiin Bawon cabai Atau gak isiin Bubuk cabai gitu loh Supaya rasanya gak hilang Kalo bawon cabai kan isi micin Jadi kayak hilang gitu Rasa aslinya Makan lagi Ini masih berasep guys Ini panas banget Liat aja nih Panas banget Dan masih berasep Aku bakal aduk kejunya guys Wow Karena banyak banget Dari kalian yang Minta request ke aku Buat sering-sering upload Oke guys Aku bakal penuhin Aku bakal upload Dua kali dalam seminggu guys Sampai Aku bisa dapet modal Pake Bubang lagi Karena aku kering guys Kantongnya Tapi lebih enak Kalo ini isi mie guys Kayak lebih Rame Oke guys Let's bite So guys Buat kalian Jangan lupa like Comment Subscribe Dan loncengnya Dan jangan lupa guys Kalian harus nonton video ini Sampai habis Bye Bye